Api membakar sekitar 20 bangunan di Jalan Kapu Pogelar, Penjaringan Jakarta Utara, Senin Malam. Material bangunan yang terbuat dari bahan mudah terbakar membuat api cepat menjelar ke bangunan lainnya. 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Setelah 2 jam, petugas akhirnya bisa memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Hampir sepekan terendam banjir peralatan dan fasilitas SMK Negeri Satu Tanjung Sari Gunung Kidul hancur. Selin siang, puluhan dari berbagai instansi bergotong royong membersihkan setiap sudut ruangan di sekolah. Buku-buku yang rusak pun dibuang. Sementara sebagian arsip coba diselamatkan dengan dikeringkan menggunakan alat pengering. Tak hanya itu, bengkel praktek siswa berisi puluhan mesin pun terendam dan dipastikan rusak. Pembersihan masih terus dilakukan beberapa hari ke depan. Kegiatan belajar-mengajar masih lumpuh akibat belum adanya saluran listrik. Dari 16 gedung hanya menyisakan satu gedung yang tidak terendam air banjir. Sebelumnya, setelah-setelah lalu banjir merendam SMK Negeri Satu Tanjung Sari dampak deras yang hujan. Ketinggian air dari 70 hingga 100 cm. Empat korban tewas tanah longsor dan banjir bandang di Pacitan, Jawa Timur ditemukan timsar. Dengan penemuan ini masih ada satu lagi korban yang belum ditemukan. Kempat korban langsung dievakuasi ke rumah duka keluarga masing-masing dan langsung dimakamkan. Hingga Senin sore, bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pacitan telah menewaskan 24 orang. Bencana yang terjadi pada selasan lalu ini juga menimbulkan rusakan di delapan wilayah Kecamatan di Pacitan. 1.700an rumah warga rusak, sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan porak-poranda. Sudah tiga hari banjir merendam Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Selin siang banjir yang sebelumnya melanda 16 kecamatan, kini meluas merendam 19 dari 27 kecamatan. Ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter. Sementara di jalan pintas bandar Aceh Medan, ketinggian air mencapai 50 hingga 80 cm. Setiap tahunnya Aceh Utara menjadi langganan banjir ketika hujan lebat menggoyur kawasan tersebut. Warga pun berharap pemerintah Aceh serius untuk menangani musibah ini. Satusan siswa-siswi sekolah dasar Islam terpadu Al-Fahmi dilahirkan ke rumah sakit di kota Palu, Sulawesi Tengah. Salah satunya di rumah sakit Budi Agung yang merawat sekitar 30 siswa. Para siswa ini diduga mengalami keracunan usai memakan nasi goreng. Mereka mengalami sakit perut, muntah dan nemas. Selain di rumah sakit Budi Agung, sejumlah siswa dirawat di rumah sakit Wirabwana, Anutapura dan Balak Keselamatan. Untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa tersebut, pihak sekolah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.